BABEL Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhi Prabowo mengklaim ekspor benih-benih lobster, BBL, dapat menciptakan ekonomi negara menjadi bangkit. Pernyataan tersebut disampaikan Edhi Usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin Sore, 22 Februari. Edhi pun memastikan kebijakan ekspor BBL yang kini membuatnya terseret kasus swap telah mendapat persetujuan dari pihak terkait di KKP. Tidak mungkin izin itu tanpa rekomendasi, tanpa persetujuan Dirjen Budidaya, tanpa persetujuan Dirjen Tangkap. Tidak mungkin jalan ekspor tanpa dipersetujukan karantina, tidak mungkin dia jalan sendiri-sendiri. Ini bukan penyelundupan, ujar Edhi Prabowo. Hal tersebut sekaligus merespons sidang kedua dengan terdakwa Suharjito selaku pihak pemberi swap pada Rabu 17 Februari. Pada sidang itu, Majelis Hakim meragukan kompetensi Ketua dan Wakil Ketua Tim Uji Tuntas yang ditunjuk Edhi untuk mengurusi izin ekspor BBL. Kedua orang yang ditunjuk Edhi itu adalah, Andrayu Misanta Pribadi dan Safri yang juga tersangka dalam perkara ini yang bukan berasal dari internal KKP. Saya justru malah mengamankan penyelundupan, saya mau mengamankan hilangnya uang negara, hilangnya potensi pendapatan negara, kata Edhi. Klaim Edhi pun memiliki alasan tersendiri. Yakni, pihaknya membuka semua pintu wilayah untuk melakukan ekspor. Indonesia Timur sekarang sudah bisa ekspor langsung, kenapa enggak dilihat dari hal positifnya dulu. Oke saya salah, saya akuin kesalahan saya, saya enggak lari dari kesalahan. Tapi kenapa enggak berbicara dari kebenaran yang pernah saya buat banyak juga, tegas Edhi. Saya seolah-olah dibully, bahwa orang yang paling menyusahkan negara. Saya enggak nyuri uang negara sedikitpun. Saya menciptakan ekonomi negara bangkit, tegasnya menutup.